Nah ini yang paling mahal ya teman-teman Ini namanya tadi apa? Masopadang Ini harganya bisa Rp50.000 ya Assalamualaikum sahabat UMKM Saat ini saya sedang berada di satu rumah pelaku sahaya atau penakar ikan hias laut ya teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri ada banyak jenis ikan laut yang ditakar disini atau dibudidayakan disini Oke teman-teman tetap tonton video ini sampai selesai ya Ini semuanya termasuk ikan hias atau ikan karang Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan CAA pemilik usaha ikan hias seperti ini Untuk teman-teman yang penasaran tetap tonton video ini Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen Oke nah jadi ini teman-teman ikan hias ini akan dikirim ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ya Terus kemudian nanti akan diambil dan kemudian dimasukkan ke kantong plastik seperti ini Nah nanti akan dikirim hari ini juga ya Oke ini untuk jenisnya ada ikan hias apa aja nih A Sama ikan botana kacamata, botana nasok padang, botana kasur, botana jerawat, moris aido, bijau, terigertandu, nasoklamini, botan asli, botan asli, botan asli, botan asli, botan asli, botan asli, botan asli. Dan lain-lain masih banyak Banyak ya teman-teman Jadi jenis dan namanya juga ini ada sebagian yang tidak saya tahu ya Dan teman-teman disana mungkin penasaran nama-nama ikan yang ingin teman-teman cari disini bisa ya teman-teman Dan disini saya akan tunjukkan jenis-jenis ikan hias Ini ikan-ikan laut ya teman-teman Dan airnya juga ini air laut ya Air laut yang disuling Kemudian ini penyulingannya Nah jadi air lautnya tetap bersih Tidak tercemar ya teman-teman Ini untuk penangkapannya dengan metode apa sih A? Malam menyelam Oh diselam ya Diserok Jadi Apa namanya Langsung terjun ke laut ya Iya Malam-malam Tapi kelihatan A itu A itu Kelihatan pakai sentak Diserok langsung dalam keadaan hidup-hidup ya Semua-suaian Oh seperti itu ya teman-teman Jadi Si A ini Untuk penangkap ikan hias ini Dia langsung menyelam ya teman-teman Malam-malam Malam hari Menggunakan senter Wah ini sangat beresiko juga ya teman-teman Kalau misalkan cuacanya Pas lagi ombak besar Wah ini Lumayan beresiko juga ya teman-teman Untuk satu jenis Ekornya ini Ini dibanderol harga berapa nih Macem-macem juga Ada yang Rp5.000 Rp10.000 Rp20.000 Oh Sampai ada yang Rp50.000 Yang paling mahal ya Yang mana ini Yang paling mahal disini Itu yang ikan Botana Nasopadang Oh Oh Yang itu ya Itu sekitar Botana Kita juga Paling harga Rp50.000 Oke Botana Nasopadang Ini harganya Rp50.000 Rp50.000 Yang paling murahnya Yang paling murah KPP-KPP Agar Rp5.000 Oh Yang kepe Rp5.000 Rp5.000 Wah ini Sangat murah sekali ya Teman-teman Sedangkan resikonya sendiri ini Supaya Cukup besar Oh Jadi ini Diisi Air dulu ya Air laut Ini Asli Terus kemudian ini Untuk Dikirim kemana aja Ini sekarang Ini Kirim ke Karawang Ke Karawang Semua Karena kita Kirim ke Bogor Canju Sabumi Sampai Jauh-jauh juga Teman-teman Berarti ini Sampai tujuan Ikannya masih Oke ya Masih press ya Pakai Oksigen Pakai oksigen Teman-teman Oksigen Masukkan ke Ikannya Supaya Ikannya Pas sampai tujuan Ini Dalam keadaan Sehat Olafiat Seperti itu Tapi ada Pernah kejadian Pas Udah Nyampe Gitu Apa namanya Ikannya Mati Gitu Ya Kalau misalkan Ada yang bocor Mungkin Kehabisan gas oksigen Ada yang mati Satu ekor Dua ekor Tapi Kalau mati Di perjalanan Kita ganti Oh gitu Untuk pengambilan Air lautnya sendiri Ini menggunakan Apa sih Air laut Ya Kita Ngambil Pakai Galon Oh Pakai galon Ya Kita kan Pakai motor Kering Kita Angkut Tiga galon Oh Satu kali Ngambil Tiga galon Ya teman-teman Bisa Jadi Air lautnya Asli Ya Asli Jadi Untuk pengambilan Air laut sendiri Ini menggunakan Galon Ya teman-teman Jadi Satu kali Angkut Ini siapa Bisa Ngambil Tiga galon Seperti itu Ya Ini jenis Apa namanya Ini ikan kacamata Buat tanah kacamata Buat tanah kacamata Jadi harus langsung Masuk Ke Kedalam Ini Ini packing Satu Plastik Ini satu Ekor Ini ikannya Langsung Dikirim Ya Sekarang Dikirim Ini ke Karawang Ke Sukabumi Ke Bogor Ke Bekasi Morris Idol Nah ini Morris Idol Ya teman-teman Cantik sekali Ini kan Ini Berapa Morris Idol Morris Idol berapa 10.000 10.000 Wah Murah ya teman-teman 10.000 aja Wow Nah ini yang paling mahal Ya teman-teman Ini namanya Tadi apa Masopadan Masopadan Harganya bisa 50.000 Ya Masopadan Harganya 50.000 Ya teman-teman Ini endemik sekali Ini Ikannya Sangat endemik Nah jadi Setelah ikannya Dimasukkan ke Plastik Dan kemudian Isi angin Diisi air Terus Ini Langsung Isi dengan Oksigen Ya ya Oksigen Kasi ikan ini Tetap Fresh Fresh Nya Pesnya 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 Ikannya Sangat endemik Sekali Teman-teman Full Oksigen Ini Apa tadi Buat tanah kasur Buat tanah kasur Ini harganya juga Mulai Teman-teman Ini Cuman 20.000 aja Ikan sebagus Ini Disimpan di Aquarium Mantap Ini Ikan hias Laut Nah Kalau yang ini Ikan moris Ikan moris Harganya Cuman Berapa Harganya Berapa Ini 2.000 5-10.000 Murah Moris Cuman 10.000 Kalian langsung Masukin ke Aquarium Ini Tempatnya Tempatnya Ada di Pelabuhan Ratu Teman-teman Pelabuhan Ratu Kampung Jayanti Kalau teman-teman Ingin langsung Datang ke sini Silahkan Alamatnya Ada di Kampung Jayanti RT2RW4 Langsung Ketemu Sama Ajimi Pasti Orang-orang Pada Hafal Pencari Ikan Hias Di Pelabuhan Ratu Dan Disini Ada Komunitas Pencinta Ikan Hias Di Pelabuhan Ratu Teman-teman Bisa datang Kesini Bisa Langsung Lihat-lihat Disini Ada Dua Aquarium Besar Yang Satunya Masih Dalam Proses Nah Teman-teman Bisa Langsung Lihat-lihat Disini Barangkali Teman-teman Minat Untuk Membudidayakan Ikannya Seperti Ini Teman-teman Bisa datang Langsung Kesini Dan Langsung Selat Rahim Sekalian Ya Oke Teman-teman Cukup Sekian Video Dari Saya Mudah-mudah Teman-teman Jadi Terinspirasi Seperti Itu Jangan Lupa Sel Dukung Channel Ini Dengan Cara Subscribe Like Dan Comment Jangan Share Ke Teman-teman Kalian Apabila Video Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata